Halo para pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa berbahasa basi lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di ujung utara kehampaan di Laut Barat. Kecepatan dari Fearless Ark juga pada saat ini berangsur-angsur melambat karena tempat ini merupakan tempat yang berbahaya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tempat ini bukanlah batas tertentu dari dunia. Tempat ini merupakan lautan kehampaan yang sangat luas dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan berpikir sepertinya jantung guntur tidak akan mungkin muncul begitu saja di lautan kehampaan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera memegang jimat batu guntur surgawi di tangannya dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan pada saat ini telah ditipu. Sementara itu di sisi lain, Ding Yue pada saat ini segera melihat kompas langit berbintang dan segera berbicara ke arah Xiaoyan dengan mata serius. Ding Yue berkata bahwa jika mereka bergerak maju, mereka akan memasuki area badai. Badai kehampaan ini sangat menakutkan dan apakah mereka pada saat ini masih harus terus bergerak? Pada saat ini meskipun kekuatan dari Fearless Arc lebih aman dan lebih kuat, Ding Yue benar-benar masih sedikit pesimis jika mereka menghadapi badai kehampaan. Tempat-tempat ini benar-benar dipenuhi dengan bahaya oleh karena itu Ding Yue pada saat ini benar-benar khawatir. Sebaiknya pada saat ini mereka harus berhati-hati karena pada dasarnya badai ini sulit dilihat dengan mata telanjang dan mereka hanya dapat mendeteksinya sepenuhnya terkecuali mereka berada dekat dengan badai. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya karena Xiaoyan menyadari apa yang dikatakan oleh Ding Yue memang benar. Badai kehampaan merupakan hal yang paling berbahaya di ujung utara kehampaan. Kekuatannya juga tidak terdeteksi dan jika mereka bertemu dengan badai yang sangat kuat, secara alami mereka benar-benar akan kesulitan untuk bisa melarikan diri. Namun tentu saja jika jantung guntur ini berada di antara badai tersebut Xiaoyan tidak akan pernah menyerah. Xiaoyan akan selalu mengambil resiko meskipun ada permasalahan dan bahaya di hadapannya. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini sama sekali belum memiliki tujuan ke manakah Xiaoyan harus pergi. Ujung utara ini sangat besar dan tanpa arah serta tujuan. Hal tersebut tidak diragukan lagi akan seperti mencari anjing ditumpukan para teman. Xiaoyan juga pada saat ini ingin mengkonfirmasi mengenai apakah guntur surgawi penghancur kehampaan ini benar-benar berada di tempat ini. Setelah mempertimbangkan semuanya, pada akhirnya Xiaoyan segera memerintahkan Ding Yue untuk segera menghentikan Fearless Art. Mereka pada saat ini tidak memasuki area badai sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan berniat untuk mencari tahu apakah Xiaoyan dapat menemukan petunjuk dari jimat batu petir. Xiaoyan segera memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam jimat batu guntur dan segera merasakan sesuatu. Namun setelah beberapa saat, pada saat ini Xiaoyan tidak berhasil menemukan apapun mengenai informasi dari jantung guntur. Setelah kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan guntur dari lengannya dan dalam sekejap, guntur merah ini segera menghentam jimat batu guntur surgawi. Sebuah ledakan pada saat ini bergembak di seluruh Fearless Art mengakibatkan Lei Ji terjekut. Lei Ji pun seketika menoleh ke arah Xiaoyan dan menatap ke arah batu jimat guntur di tangan Xiaoyan. Lei Ji pun menyipitkan matanya sesaat setelah menatap ke arah jimat batu guntur. Lei Ji segera berkata bahwa ada kekuatan guntur yang kuat yang tersembunyi di jimat batu tersebut. Xiaoyan pada saat ini terkejut begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Xiaoyan pun segera menyerahkan jimat batu guntur itu kepada Lei Ji. Xiaoyan berpikir sepertinya Lei Ji bisa merasakan apa yang pada saat ini tidak bisa dirasakan oleh Xiaoyan. Lei Ji pada akhirnya menerima jimat batu guntur dan pada saat ini dengan serius mulai mendeteksi jimat batu guntur tersebut. Sesaat kemudian pada saat ini jimat batu guntur seolah-olah pecah dan kilatan hitam segera terlihat di hadapan Lei Ji. Gilat ini seketika berkeliaran di telapak tangan Lei Ji dan hanya dalam waktu sekejap kekuatan penghancur meledak darinya dan mata Lei Ji pada saat ini langsung terfokus. Lei Ji segera menekan telapak tangannya dari atas ke bawah dan beberapa sinar petir hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Lei Ji. Gumpalan petir hitam ini pada akhirnya segera mengelilingi tubuh Lei Ji. Untuk sesaat guntur yang dikeluarkan oleh Lei Ji ini tampak semakin kuat dan Lei Ji benar-benar terjekut. Lei Ji pada akhirnya menggertakan giginya dan berusaha untuk meredam kekuatan guntur yang melenjak. Setelah beberapa saat pada akhirnya Lei Ji menghela nafas dan berguma bahwa kekuatan guntur ini sangatlah kuat. Beruntung Lei Ji pada saat ini bisa menyegelnya karena kekuatan dari guntur ini hanyalah serpihan dari kekuatan guntur yang berada di pusatnya. Melihat petir hitam yang baru saja keluar dari tubuh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan menatap ke arah jimat batu di hadapannya dan berkata bahwa sejauh yang Xiaoyan tahu. Asal dari benda ini adalah jantung guntur di dunia sensi yang disebut dengan guntur kehancuran surgawi. Tujuan perjalanan kali ini juga adalah untuk menemukan keberadaan dari jantung guntur tersebut. Lei Ji pun seketika menoleh ke arah Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini lanjut bertanya kepada Xiaoyan. Lei Ji bertanya apakah Xiaoyan ingin menggunakan hal ini untuk melatih tubuh Xiaoyan? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya. Sementara itu Lei Ji pada saat ini sedikit mengangguk dan mulai berbicara kepada Xiaoyan. Lei Ji berkata bahwa dengan tubuh Xiaoyan pada saat ini bukanlah masalah besar untuk menanggung guntur hitam tersebut. Tetapi dengan fluktuasi kuat yang dipancarkan oleh guntur hitam ini dapat dipastikan bahwa asal-usulnya benar-benar begitu kuat hingga sulit untuk dipercaya. Jika dengan menggunakan tubuh klon dewa asli mungkin ia akan mampu menahan serangan guntur di pusatnya. Tetapi jika harus menggunakan tubuh Xiaoyan pada saat ini, Lei Ji benar-benar sedikit khawatir. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara dan hanya menatap ke arah Lei Ji. Tetapi mata Xiaoyan pada saat ini memberitahu Lei Ji bahwa Xiaoyan benar-benar berniat untuk melakukan hal tersebut. Lei Ji pada akhirnya kembali mengangguk dan berkata bahwa ia memang bisa membantu Xiaoyan. Tetapi mengenai sukses atau tidaknya Xiaoyan, semua itu masih tergantung kepada Xiaoyan. Kekuatan petir ini sangat kuat dan sangat sulit untuk ditundukkan. Namun jika Xiaoyan bisa melakukannya, maka kekuatan fisik Xiaoyan akan meningkat lebih dari satu level. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kelapaknya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh senior Lei Ji sudah cukup. Selama masih ada secerca harapan, maka itu akan lebih baik daripada keputus asaan. Melihat Xiaoyan yang tersenyum dengan penuh percaya diri, Lei Ji pada saat ini merasakan perasaan melankolis. Melihat tanda di antara alis Xiaoyan, Lei Ji pada saat ini segera terkenang sosok dewa jahat. Lei Ji memang memiliki kekaguman terhadap dewa jahat dan pada saat ini ia benar-benar sangat kebingungan. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya apakah perasaan ini ditimbulkan oleh tanda dari dewa jahat ataukah sesuatu hal yang lain. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara kepada Lei Ji. Xiaoyan berkata, monyong-monyong dengan petir hitam ini bisakah mereka menemukan asal-usulnya? Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena permasalahan utama pada saat ini adalah mereka masih belum mengetahui di mana Guntur surgawi penghancur keampaan. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini, Lei Ji pada saat ini sedikit tersadar dan kembali menatap ke arah jimat batu Guntur. Fluktuasi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Setelah ditekan oleh Lei Ji, Guntur pada saat ini mencoba untuk melarikan diri dan sepertinya berjuang ke satu arah. Melihat hal ini, Lei Ji pun seketika berkata seharusnya tidak ada yang salah dengan arah yang dituju oleh Guntur ini. Setelah berbicara, Lei Ji pada akhirnya segera melakukan percobaan dengan secara paksa mengubah arah pelarian dari Guntur hitam. Setelah beberapa saat percobaan dan ketika Guntur dialihkan ke arah lain, pada akhirnya Guntur hitam ini kembali bergegas menuju ke arah sebelumnya. Dengan begitu dapat terlihat jelas bahwa arah dari Guntur hitam ini pastilah di mana Guntur kehancuran surgawi berada. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya mengelah nafas karena akhirnya mereka telah menemukan arah yang harus mereka tuju. Xiaoyan pun segera berkata bahwa tanpa penundaan lagi mereka harus segera pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Ding Yue pada saat ini segera memperhatikan arah yang harus mereka tuju. Arah di mana Guntur hitam ini ingin melesat pada saat ini kebetulan adalah tempat di mana badai kehampaan paling dasyat. Menyadari hal tersebut, Ding Yue segera menyadari bahwa sepertinya ini merupakan ujian besar bagi bahterak yang dibuat oleh Ding Yue. Jika mereka memang terpaksa harus memasuki badai, mereka mungkin akan tersedot ke dalamnya kapan saja. Yang perlu dilakukan oleh Ding Yue pada saat itu adalah mendorong Fearless Arc secepat mungkin untuk menghindari badai kehampaan. Dan ketika Fearless Arc menambahkan kecepatannya dan berakselerasi menghindari badai, inilah titik ujian yang cukup besar bagi keterampilan mengemudi Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya segera memperingatkan Xiaoyan bahwa daerah badai benar-benar sangat berbahaya. Fearless Arc akan meningkatkan tingkat perlindungan ke tingkat tertinggi dan mengkonsumsi banyak sekali sumber orijin ki. Xiaoyan mengangguk mendengar apa yang berusia dikatakan oleh Ding Yue. Xiaoyan pada akhirnya tanpa bahasa basi segera menggunakan sumber orijin ki dewa di tangannya. Xiaoyan lanjut menepuk bahu Ding Yue dan berkata dengan tegas bahwa Ding Yue harus benar-benar percaya dengan kemampuannya. Mereka semua di sini selalu mendukung Ding Yue apapun yang terjadi dan Ding Yue harus semamat. Ding Yue pun pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Ding Yue seketika mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk mengemudikan Fearless Arc. Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu khawatir. Dengan jumlah mereka yang sedikit pada saat ini Xiaoyan akan bisa menjaga mereka dengan baik. Xia Zenghui dan Ding Yue merupakan dua orang yang terlemah dan mereka masih bisa memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Namun meskipun begitu cincin penyimpanan luar angkasa ini memiliki batasan jumlah. Orang yang berada di dalam cincin penyimpanan tidak boleh melebihi empat orang dan jika tidak maka itu tidak akan stabil. Sementara itu mengenai Lei Ji, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak perlu khawatir. Lei Ji adalah orang kuat yang pernah mencapai tingkat keabadian dan semua ini tidak akan terlalu berdampak kepada Lei Ji. Pada akhirnya Bahtera Fearless pada saat ini segera melesat menuju kehampaan dengan kecepatan tertingginya. Ding Yue juga mengaktifkan perlindungan tertinggi dan pada saat ini mereka semua segera menghadapi badai. Seiring berjalannya waktu, Bahtera Fearless pada saat ini benar-benar telah melewati beberapa badai kehampaan tingkat rendah. Ada juga badai kehampaan tingkat sedang dan hal tersebut benar-benar menimbulkan gelombang bagi Fearless Art. Namun setelah beberapa saat, Ding Yue pada saat ini tiba-tiba mengerutkan ke Ning. Ding Yue melihat lautan kehampaan yang sepertinya tidak memiliki ombak di hadapan mereka. Namun tertampil di kompas langit berbintang bahwa pada saat ini ada amplitude yang sangat besar di lautan keampaan. Ding Yue pun segera berteriak agar semua orang pada saat ini berhati-hati. Mereka telah memasuki area badai dan badai di hadapan mereka pada saat ini cukup besar. Semua orang seketika mengangguk dan segera menggunakan sumber origin key mereka untuk mengunci tubuh mereka dengan kuat kepada Fearless Art. Saat berikutnya, Bahtera pada saat ini sepertinya menabrak sesuatu yang sangat besar. Terdengar suara gemuruh dan seluruh Bahtera pada saat ini mulai bergetar hebat. Guncangan hebat ini berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti dan semua orang pada akhirnya segera menghala nafas lega. Bahtera Fearless juga pada saat ini kembali melesat menuju ke bagian terdalam dari badai kehampaan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini kembali menatap ke arah Guntur Hitam dan memastikan arah kemana mereka harus pergi. Sesaat kemudian, Ding Yue pada saat ini kembali berteriak. Ding Yue kembali berkata agar semua orang kembali berhati-hati. Di hadapan mereka pada saat ini ada area badai yang sangat besar. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dan mereka hanya bisa menerobos dar di tepi pusaran. Semua orang kembali terkunci bersama dengan Fearless Ark dan getaran yang hebat pada saat ini kembali terjadi. Fearless Ark pada saat ini terpontang panting dan terbalik sejauh 360 derajat. Fearless Ark pada saat ini seolah-olah tampak seperti sebutir pasir di dalam ombak yang sangat besar. Mereka pada saat ini benar-benar tersapu oleh badai besar yang berkali-kali lebih lipat daripada sebelumnya. Butuh waktu lama hingga pada akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari badai besar ini. Namun baru saja semua orang menghela nafas pada saat ini tiba-tiba badai besar kedua kembali muncul. Ding Yue pada saat ini segera berteriak bahwa ada banyak badai besar di tempat ini. Jika hal ini terus berlanjut mungkin akan terjadi badai super dan jika hal tersebut telah tiba. Akan sangat sulit bagi Fearless Ark untuk bisa menghadapinya. Xiaoyan pun mengerutkan kening tetapi pada saat ini mata Xiaoyan masih dipenuhi dengan tekad yang sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah kematian benar-benar tidak bisa untuk dihindari. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini menyipitkan matanya dan segera kembali mulai berbicara dengan keras. Ding Yue menjelaskan bahwa pada saat ini masih ada cara yang bisa mereka tempuh. Mereka bisa melakukan sesuatu yang Ding Yue sebut dengan Sheepbreaker. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan Fearless Ark sebagai senjata untuk bertabrakan dengan bah terak lain. Tetapi dalam kasus ini mereka akan menggunakannya untuk bertabrakan dengan badai super. Tetapi meskipun begitu hal ini setara dengan menabrak belasan bah terak dalam sekejap. Dalam keadaan seperti ini mungkin saja mereka akan bisa mendapatkan secerca harapan di dalam badai super. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Ding Yue, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Ding Yue dengan tatapan tegas. Xiaoyan berkata karena Ding Yue memiliki keputusan maka mereka pada saat ini harus melakukannya. Mata Ding Yue pun seketika bertekad setelah diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Xiaoyan. Semua orang pada saat ini tampaknya benar-benar sudah membuat keputusan untuk bertempur sampai mokat. Pada akhirnya Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dan Fearless Ark kembali bergerak melewati badai besar satu demi satu. Waktu terus berlalu dan tanpa sadar sudah lima tahun sejak mereka memasuki badai. Karena badai yang sangat besar ini kecepatan dari Fearless Ark juga sangat terbatas. Namun meskipun begitu tujuan mereka pada saat ini juga masih belum ditemukan. Mereka pada saat ini masih berputar-putar di dalam badai. Seiring berjalannya waktu semua orang pada saat ini tampaknya sudah semakin rileks dengan situasi yang ada. Mereka tampaknya telah beradaptasi dengan lingkungan di sekitar selama periode waktu ini. Semua orang secara bertahap pada saat ini menjadi semakin tenang di tengah-tengah guncangan kapal di tengah badai. Namun setelah beberapa saat pada saat ini Xia Zhenghui tiba-tiba membuat semua orang terjekut. Suara Xia Zhenghui seketika terdengar ketika ia berkata sepertinya ada bahtera di ujung sana. Semua orang seketika menoleh menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xia Zhenghui. Semua orang pada saat ini bisa melihat adanya badai kehampaan yang berlapis satu demi satu seperti gelombang air laut. Mereka juga pada saat ini bisa melihat bahwa sepertinya ada sebuah bahtera yang menjulang di kejauhan. Semua orang pada saat ini mengerutkan kening setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut melihat bahtera yang sama sekali tidak terombang ambing di tengah badai. Terlebih lagi bahtera ini juga tampak seperti bahtera yang sangat binasa jika dibandingkan dengan Fearless Ark. Ding Yue yang dipenuhi dengan keterkejutan juga pada saat ini tanpa sadar bergumap bagaimana mereka melakukannya. Ding Yue telah menghabiskan hampir seribu tahun untuk membangun Fearless Ark. Semuanya dilakukan oleh Ding Yue sendiri. Selain itu bahan yang digunakan untuk konstruksinya juga merupakan bahan-bahan dari kuil kuno. Beberapa istana di kuil kuno telah dihancurkan oleh Ding Yue. Dengan begitu maka kekuatan dari Fearless Ark tidak perlu lagi untuk diragukan. Tetapi pada saat ini dalam keadaan seperti itu Fearless Ark masih tidak dapat melaju dengan lancar. Semua orang pada saat ini masih dipenuhi keterkejutan dan tiba-tiba bahtera dihadapan mereka semua segera menghilang dari pandangan masing-masing. Jika hanya ada satu orang yang melihatnya mungkin saja hal ini sebuah ilusi. Tetapi semua orang pada saat ini melihat keberadaan dari bahtera yang baru saja menghilang. Hal itu menandakan bahwa bahtera ini telah dikonfirmasi adalah bahtera yang nyata. Ding Yue pada saat ini masih mengerutkan kening dan memikirkan bagaimana cara bahtera ini dibangun. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera mulai menebak-nebak. Xiaoyan berkata mungkinkah ada binatang void di bawah bahtera ini sebagai kekuatan penarik. Dengan begitu sepertinya mereka dapat menemukan lapisan aliran lambat dari dalam badai. Mendengar spekulasi Xiaoyan ini Ding Yue pada saat ini seketika menggelengkan kelapanya. Ding Yue berkata bahwa tidak ada ketenangan di dalam badai. Energi di sini dapat dengan mudah menghancurkan bahtera biasa. Bahkan dengan adanya binatang void sebagai kekuatan penariknya, ia tidak akan bisa begitu stabil di dalam badai. Tetapi meskipun hal itu tidak bisa dilakukan oleh binatang void, mungkin pada saat ini hanya ada satu kemungkinan. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Ding Yue yang baru saja menjedak perkataannya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengungkapkan tebakannya yang berani. Ding Yue pada akhirnya berkata bahwa jika tidak ada bantuan dari luar, sepertinya hal itu sepenuhnya merupakan kontrol yang ekstrim dari seseorang. Singkatnya, ini adalah kendali tertinggi dari bahtera yang memungkinkan mereka melihat bahtera itu benar-benar sangat stabil. Menanggapi hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xia Zhenghui berkata kepada Ding Yue, mungkinkah yang dimaksud dengan Ding Yue barusan adalah kendali tabut dari Ding Yue yang buruk? Menanggapi hal tersebut, Ding Yue pada saat ini hanya melirik ke arah Xia Zhenghui dan mulai menjelaskan perlahan. Ding Yue berkata bahwa sejauh yang ia tahu ada semacam ruang yang secara khusus mengikuti badai kehampaan. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa melakukan hal tersebut adalah mengemudi di dalam badai untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, apakah mereka bisa menemukan keterampilan mengendalikan badai yang seperti itu? Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berasal dari dunia khusus yang memiliki kendali ekstrim seperti itu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena ini pertama kalinya Xiaoyan mendengar hal tersebut. Jika memang ada sosok seperti itu dan jika mereka memang bisa mengandalkan kendali dari Bahtera, maka berarti mereka memiliki pemahaman yang tak tertandingi tentang badai kehampaan. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue apakah memang ada dunia yang seperti itu? Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang ini, mungkin mereka akan bisa menemukan tempat yang mereka tuju lebih cepat. Ding Yue menggelengkan kelapanya dan menghela nafas sebelum akhirnya mulai kembali menjelaskan. Ding Yue berkata bahwa alam ini tidak pernah diperebutkan atau direbut. Mereka hanya mengejar dan terus berjalan di tengah badai. Di permukaan mereka hanyalah orang-orang dari alam tingkat rendah. Tetapi faktanya mereka memiliki sumber daya alam yang lebih baik daripada alam menengah. Itulah yang pada akhirnya perlahan-lahan membuat orang-orang ini beserta alam mereka menjadi semakin kuat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukan kelapanya. Namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk meminta bantuan orang-orang ini. Bagaimanapun pada saat ini, mereka masih kesulitan untuk melewati badai. Oleh karena itu, pada saat ini tampaknya Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Meskipun agak sulit untuk bergerak maju di dalam badai besar ini. Mereka pada saat ini masih bisa melesat dan dengan kecepatan seperti ini, mereka akan memakan waktu lebih banyak. Semua orang pada akhirnya kembali menatap ke arah tujuan mereka di tengah badai yang mengombang ambing mereka. Namun tak lama setelah itu, seluruh Fearless Arc pada saat ini tiba-tiba bergetar hebat. Gemuruh yang keras juga terdengar dan pada saat ini Fearless Arc seolah-olah menabrak sesuatu yang keras. Segera setelah itu, tampaknya Fearless Arc pada saat ini benar-benar telah kehilangan bobotnya. Semua orang bisa merasakan bahwa pada saat ini sepertinya ada sesuatu yang menarik bah terak dengan gila-gilaan. Arah dari Fearless Arc juga pada saat ini berubah dan tak terkendali. Dingyue juga pada saat ini mengutuk dengan sangat keras sepertinya mereka benar-benar menghadapi badai super. Sementara itu, ekspresi Leiji juga pada saat ini benar-benar sedikit berubah. Dapat terlihat dengan jelas bahwa badai kehampaan ini tidak hanya ditemukan di dunia sensi, tetapi juga dapat ditemukan di dunia manapun. Leiji pada saat ini mengerutkan kening di tengah-tengah badai yang sangat besar yang akan berhadapan dengan mereka. Sementara itu, Dingyue pada saat ini masih berusaha dengan keras untuk mengendalikan pergerakan dari Fearless Arc. Tetapi pada akhirnya, Dingyue kembali berteriak bahwa ia tidak bisa mengendalikan Fearless Arc lagi. Dingyue juga telah meledakan semua kekuatan terkuat dari Fearless Arc, tetapi sepertinya bah terak mereka telah terikat oleh sesuatu dan tidak bisa bergerak. Dingyue pada saat ini terlihat sangat cemas, sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berteriak. Xia Zhenghui meminta semua orang untuk melihat ke arah yang pada saat ini ia tunjuk. Semua orang pun menoleh dan mengikuti tatapan dari Xia Zhenghui. Mereka bisa melihat bahwa di luar perlindungan Fearless Arc di atas kelapa mereka terlihat delapan tentakel hitam. Tentakel-tentakel ini memiliki ujung yang sangat tajam dan mereka semua melilit ujung dari Fearless Arc. Semua orang pada saat ini pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah delapan cakar kehampaan. Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan tidak menyangka bahwa ada makhluk kehampaan di dalam badai seperti ini. Delapan cakar kehampaan ini bukanlah binatang hampa yang sangat kuat. Tetapi di deretan spesies makhluk kehampaan sosok ini merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Terlebih lagi jumlah mereka juga sangat banyak dan biasanya mereka muncul secara berkelempok. Jumlah inilah yang pada akhirnya membuat orang yang terjebak di kehampaan merasa kerepotan. Tetapi sesungguhnya musuh utama dari Xiaoyan kali ini adalah badai super yang mereka hadapi. Ding Yue juga pada saat ini mengerutkan kening dan kembali berbicara kepada semua orang. Ding Yue berkata bahwa monster-monster ini harus segera ditangani. Jika tidak maka mereka tidak hanya tidak akan bisa mengendalikan bahtera tetapi juga akan terseret ke tengah badai. Jika permasalahan ini terjadi bahkan Fearless Ark benar-benar tidak akan bisa menanggung semua ini. Xiaoyan pada akhirnya seketika memfokuskan matanya dan bersiap untuk melesat. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini hendak bergerak, Lei Ji tiba-tiba mulai berbicara. Lei Ji berkata biarkan Lei Ji yang melakukan penyerangan ini. Sesaat setelah ia berbicara, dua cahaya guntur setebal lengan seketika muncul di tubuh Lei Ji. Lei Ji pun dengan cepat segera memerintahkan Ding Yue untuk membuka celah pelindung Fearless Ark. Ding Yue pun segera menganggungkan kelapanya dan Lei Ji segera melepaskan dua cahaya guntur ini. Dua kilatan guntur ini seperti ular dan langsung menghantam delapan cakar kehampaan di lambung kapal. Delapan cakar kehampaan ini seketika langsung meledak dan darah hitam menutupi seluruh perisai pelindung bahtera. Kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini seketika menyebar dan setelah beberapa saat Ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius. Saat berikutnya Fearless Ark kembali bergetar dengan hebat dan ada lagi satu delapan cakar kehampaan. Tampaknya setelah salah satu dari mereka terbunuh, hal ini segera membangkitkan kemarahan kelompok mereka. Pada akhirnya setelah beberapa saat ada banyak delapan cakar kehampaan yang melancarkan serangan kepada Fearless Ark. Namun beruntung pada saat ini masih ada dua cahaya guntur yang baru saja dilesatkan oleh Lei Ji. Guntur milik Lei Ji ini bukanlah sesuatu hal yang biasa dan dalam sekejap mata. Cahaya guntur Lei Ji ini segera melintas dan menghancurkan banyak monster ini berkeping-keping. Namun dengan jumlah monster delapan cakar kehampaan yang lebih besar dari apa yang dibayangkan oleh semua orang. Meskipun banyak diantara mereka yang pada saat ini telah dihabisi, tetapi jumlah mereka pada saat ini masih sangat banyak. Lei Ji pun terus-menerus berusaha untuk menghancurkan sejumlah besar monster delapan cakar kehampaan. Namun meskipun begitu, pada saat ini mereka masih berhadapan dengan permasalahan lainnya. Sekarang mereka benar-benar akan segera terjebak dalam badai super yang sangat besar. Dengan banyaknya monster delapan cakar kehampaan, membuat Fearless Arc pada saat ini juga semakin sulit melarikan diri. Wajah Ding Yue juga pada saat ini menjadi gugup dan sosoknya berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka semakin dalam. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini mengerutkan keningnya dan menatap ke arah monster delapan cakar kehampaan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa badai super ini sangat kuat dan mengapa delapan cakar kehampaan ini dapat bertahan di lingkungan seperti ini. Xiaoyan berpikir sepertinya mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk bisa menahan amukan dari badai. Oleh karena itu, jika permasalahannya mengapa mereka pada saat ini tidak menggunakan monster-monster ini sebagai pelindung? Selain itu, mungkin saja para monster delapan cakar kehampaan ini telah melakukan cara untuk bisa melarikan diri dari badai super. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, baik Lei Ji dan Ding Yue hanya bisa terdiam. Sementara itu, Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini mereka tidak memiliki jalan lain yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, Xiaoyan pun segera memantapkan hatinya dan segera memerintahkan Lei Ji untuk berhenti. Biarkan mereka mengepung Fearless Arc dan dengan bantuan mereka, mungkin Fearless Arc akan bisa keluar dari badai super ini. Lei Ji seketika sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar yakin. Xiaoyan pun mengangguk dan bergumam bahwa mungkin ini adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan. Mereka pada saat ini sepertinya hanya perlu memperkuat perlindungan dari Fearless Arc. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, maka mereka hanya perlu mengikuti delapan cakar kehampaan ini dan hanyut mengikuti arus badai super. Lei Ji pada akhirnya sedikit mengangguk dan pada saat ini Lei Ji segera menarik dua cahaya guntur miliknya. Pada akhirnya dalam sekejap mata seluruh Fearless Arc dikelilingi oleh delapan cakar kehampaan. Pandangan semua orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyaknya tentakel yang menyelimuti Fearless Arc. Pandangan semua orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar tertutupi oleh banyak orang juga pada saat ini benar-benar